Ya, Assalamualaikum teman-teman Ya, apa yang kita lihat disini kira-kira? Nah, apa ini? Ya, saat ini saya lagi berada Ya, saya sama teman-teman komunitas property syariah Lagi berada di Puswitek Puswitek, ya Yang kami lihat ini, disini adalah Kendaraan-kendaraan yang tadinya Ini adalah untuk dipasarkan di Indonesia Dan ini dibuat atau di-create oleh anak bangsa Ini asli produk Indonesia Ya, ini Ya, tuh Ini asli ya Dan kondisinya Masya Allah cukup Aduh, gimana ya kita mau ngomong Ini asli loh, karya anak bangsa Begini Dari kemarin saya melihat Ada nggak sih handphone atau otomotif Atau apapun yang karya bangsa Anak bangsa asli Ya, ternyata ada disini ya Nah, begini kondisinya Hanya terduduk Istirahat ya Harapan kita tidak menjadi tempat peristirahatan terakhir Ya, ini Semuanya ada disini Lihat, ini untuk Pertanian Kalau nggak salah ya Mobilnya, tuh Ternyata sudah Sudah jadi Dan sudah di uji cobakan Dan memang sudah Bisa Tinggal diproduksi aja ya Tapi kita nggak ngerti Kenapa kok Ini tidak dilirik Sama pemerintah malah Sibuk impor ya Nah, ini juga Tadi kita bertemu dengan Beberapa Para pejabat-pejabat Di Puspitex ini Tepatnya di gedung Widya Graha ya Eh, gedung apa? Gria Widya Bakti Nah, ini Kendaraan-kendaraan Yang memang di-create Oleh Teman-teman Mulai dari apa? Panci ya? Iya, panci Panci sampai Pesawat Kita sudah bisa Buat ternyata Kita dapat kabar Cerita dari Salah satu sumber Di sini Bahwa Pak Habibie Sampai menangis ya Melihat Ya, ini cukup Memperyantinkan Kalau teman-teman bisa lihat Ada apa yang berterbangan ini Ini bukan burung Teman-teman Ya Ini Teman-temannya Batman Ya Ini udah kayak goa Ini kita lagi di Di basement Tapi udah kayak goa ya Udah kayak goanya Batman ini Serius Banyak hasil karyana bangsa Yang tersembunyi Tertanam Terkubur mungkin bahasanya Dan kita cukup Sungguh prihatin ya Ternyata Indonesia bisa Kita sangat bisa Ya Ini asli murni Ini asli murni Bukan Barang-barangnya Bahan-bahannya juga Tidak diimpor Dari Keluarga aseng ya Jadi ini Bener-bener asli murni Ini Sumbernya sangat terpercaya Dan kita saat ini Masih berada di Gudang Masya Allah Tadinya tujuan kita Kesini hanya untuk Kita hanya untuk survei Untuk gedung pertemuan Komunitas Properti syariah Tapi Kita malah Menemukan hal-hal yang Sangat luar biasa Sekali Ya Ini Halgoib ya Bukan halgoib ya Nah Mana Pakir ya Bukan ya Nah Duh Salah jalan keluar nih kita nih Masuk lagi aja Masuk sini aja Ya teman-teman Harapannya Yuk Kita mulai Berkarya yuk Jangan bergantung lagi Keluar Ya Apa ya Kita Kita berdayakan yuk Kemampuan dan skill Ternyata memang bener Orang-orang Indonesia itu Banyak banget Yang berkompetensi ya Skillnya sangat mumpuni Tapi Heran ya Malah Seperti mereka terkubur ya Di negara sendiri gitu Padahal Andai kata kita Sadar ya Dan kita tidak ber Prinsip kapitalis Kita berdaya Aduh Indonesia ini pasti akan lebih Luar biasa Mudah-mudahan ya Kita bisa panggil lagi Teman-teman Pak Habibi ya Untuk bisa kembali ke Indonesia Untuk membangun negara ini Ya namun memang Kita sulit bicara Kalau sudah masuk Ke ranah Politik ya Kita sendiri Ya mulai paham lah Ya namanya ranah politik Seperti apa Ya begitu Ya ini sistemnya Memang sistemnya seperti ini ya Mudah-mudahan Ada Bisa yang kita lakukan lah Minimal Kita gak usah berharap Tapi kita aja yang Melakukan perubahan itu sendiri Nah mungkin seperti itu Nah jadi Harapannya Akan banyak lagi produk-produk Asli Indonesia Ya Yang bisa Kita wujudkan bersama nih Yuk mas Makasih banyak pak Makasih ya Yuk Assalamualaikum Ya pamitan dulu ya Sama tuan rumah Alhamdulillah Makin Gerget ya Untuk terus bisa memberikan yang terbaik Buat bangsa ini juga Walaupun mungkin kecil Ya semua sesuatu pasti dilahui Atau dimulai dengan hal yang kecil Ini luar biasa ya Buat teman-teman Yang pengen tau Produk-produk Atau Hasil karya anak bangsa Dari mulai teknologi Pembuatan panci Dari teknologi pembuatan panci Sampai Pesawat terbang Itu sudah ada Teman-teman disini Dan itu semua data-datanya valid Sudah tinggal produksi loh Wah Masya Allah ya Jadi Mudah-mudahan lah Kita bisa Mulai dari Diri kita Untuk bisa banyak berdaya Buat orang-orang di sekitar Selain untuk diri sendiri Itu aja Yang Bisa saya share Untuk hari ini Insya Allah Kedepannya Indonesia bisa lebih Berkah Dan Jaya ya Bersama Mas Jaya Setiap udya Boleh lah Ya Itu Luar biasa Seorang tokoh Yang ingin memajukan Pengusaha-pengusaha Di Indonesia Saya juga banyak belajar Mudah-mudahan ya Insya Allah Kita semua bisa bersinergi ya Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh